Oke teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai bagaimana cara kita mengkaitkan cerita ini untuk kepentingan internasional, untuk isu internasional. Kalau untuk dalam film dokumenter, mereka selalu bertanya, konsumsi penonton kamu siapa-siapa aja gitu kan? Iya memang, konsumsi penonton kita ini, kita bisa bilang ini untuk orang Jawa aja, karena ini adalah mengenai kultur Jawa dengan berbahasa Jawa, dan hanya orang Jawa yang paham gitu lah. Terus apakah kita bisa membuat film mengenai kultur Jawa yang bisa dipahami oleh satu Indonesia, satu Nusantara? Tidak bisa, tapi akan menjadi sebuah PR. Artinya, yang tadinya kita cuma butuh waktu 15 menit menjelaskan kepada orang Jawa yang sangat kental dengan tradisi itu, atau budaya itu, atau isu yang kita angkat itu. Cukup dengan waktu 15 menit, kita sudah bisa menjelaskan kepada orang Jawa kalau itu segmennya untuk orang-orang Jawa. Tapi kalau untuk satu Indonesia, berarti kita butuh dua kalinya lagi gitu loh. Artinya 15 kali 15, jadinya 30 menit untuk menjelaskan itu semua kepada satu Indonesia gitu loh. Dari Sabang sampai Maroki, yang berbagai macam suku dan segala macamnya. Seperti itulah kira-kira. Caranya begini, orang mau menonton film karena ada sesuatu yang ingin dia dapat dari film itu. Begitu loh. Misalnya begini, Cara menata rumah dengan konsep Jawa gitu loh. Bagi saya orang Batak mungkin kenapa saya harus rumah saya seperti itu. Saya bukan orang Jawa, saya orang Batak. Saya tinggal di Sumatera. Nanti rumah saya malah menjadi aneh di antara rumah-rumah orang Batak gitu. Artinya dia nggak peduli dengan isu yang Anda angkat gitu loh. Isu yang Anda angkat. Walaupun dia ingin tahu pun, saya nggak ingin tahu deh. Ini rumah orang Jawa tuh cuma gitu-gitu aja. Tidak ada sesuatu yang penting buat saya sebagai orang Batak gitu kan. Oke. Satu. Terus, ketika ada film mengenai rumah juga, sama seperti konsep itu, yang tadi orang Batak itu buat apa juga buat aku kan gitu kan. Gak ada pentingnya juga gitu loh. Terus, ketika ada Anda mengkaitkan sebuah isu, menurut primbon, orang Jawa rumahnya seperti ini, agar Anda mendatangkan kesejahteraan materi, bisnis, dan segala macemnya. Menjadi daya tarik untuk orang Batak ini. Masa sih? Cobalah aku nonton dulu tuh filmnya tuh. Siapa tahu ada yang bisa aku ambil untuk di rumahku kan gitu kan. Ternyata di film itu diterangkanlah dua pilar. Misalnya gitu. Misalnya dua pilar di rumah Jawa itu. Harus pakai itu. Ah, aku coba-coba bikin dua pilar tanpa merubah rumahku. Gitu kan. Kalau benar ini akan mendatangkan rejeki, ah, bagus lah. Kalau enggak, itu film bohong gitu kan. Itu film bohong gitu kan. Oke. Sebenarnya misi pembuat filmnya ini ingin mengenalkan cara rumah Jawa gitu loh. Tapi, kalau ini yang kita mainkan, tidak akan menarik bagi banyak orang gitu loh. Yang non-Jawa. Jadi kita kait-kaitkanlah dengan kepentingan banyak umat gitu loh. Siapa sih yang enggak mau rejeki banyak rumahnya gitu loh. Taruhlah kayak Feng Shui Cina gitu kan. Rumah Anda harus ada kaca ininya, kaca itunya, ininya, ininya. Semua agama, semua ras, bangsa, dan segala macamnya, manut gitu loh. Manut gitu loh. Karena mereka melihat kok orang Chinese sukses semua. Berarti mereka menggunakan teknik ini. Jadi kita harus ber Feng Shui juga gitu kan. Padahal yang miskin juga banyak gitu loh. Artinya, kenapa budaya mereka sangat populer gitu kan. Jadi semua orang itu, cari Feng Shui gitu loh. Semua orang sibuk mengkait-kaitkan dengan Shio-Shio masing-masing. Bahkan Zodiac, yang buatan internasional, itu kalah pamor dengan Shio-Shioan ala Chinese gitu kan. Artinya, kalah pamor gitu lah. Nah, Shio-Shio ginian juga, juga kita bisa lihat gitu loh. Apakah orang Eropa lebih percaya dengan Zodiac? Atau hanya orang di Asia atau orang Asia yang ada di Eropa yang masih percaya dengan Shio? Kan ini pertanyaannya gitu loh. Oke, kita kembali kepada orang Batak yang tadi itu. Wah, kalau benar aku ikut juga lah itu kan. Ah, cobalah nonton-nonton film itu. Mungkin aku dapat inspirasi kan. Bagaimana caranya kaya? Aku susah juga nih kan. Yang kaya pun, akan nonton juga gitu kan. Coba gue contek dulu ya. Kemarin gue sih pakai Silsi Lafeng Sui Cina. Ini ada yang Jawa nih. Gue coba nonton juga lah. Lihat gitu kan. Nah, artinya, ada daya tarik orang untuk menonton ketika Anda mengkaitkan ini untuk kepentingan manusia. Cerita ini akan menarik ketika Anda mengkaitkan ini untuk kepentingan banyak orang, banyak manusia. Bukan hanya Jawa aja. Gitu loh. Contoh gini. Rumah Jawa ini adalah, kenapa harus begini? Karena ini anti gempa. Misalnya gitu kan. Berarti adat Jawa sudah memikirkan hal itu karena dia berada di ring of fire Indonesia ini. Anti gempa lah rumah ini. Gitu kan. Nah, orang Indonesia bilang, ring fire kan satu Indonesia. Berarti kita harus ikutin rumah orang Jawa tuh. Biar kita, rumah kita selamat gitu kan. Ada rasa kebersamaan gitu ketika kita kaitkan isu itu, isu rumah itu ke hal-hal yang mengganggu manusia gitu loh. Mengganggu banyak orang gitu loh. Nah, begitulah cara mengangkat sebuah cerita ke level yang dimana orang itu peduli gitu loh. Begitulah. Begitulah. Taruh lagi nih. Anda punya misi untuk menjawanisasikan satu dunia gitu loh. Ingin menjawanisasikan satu dunia ini. Oke. Kalau Anda berkoar-koar bilang, Jawa harus ikut bla 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 bla. Bikin film mengenai Jawa, untuk misi menjawanisasikan satu dunia ini. Saya rasa banyak yang enggak mau nonton gitu loh. Banyak yang tidak mau nonton. Tetapi ketika Anda mengkaitkan isu kata primbon Jawa, tahun 2025 akan kiamat. Semua orang akan ikut. Semua orang akan peduli. Semua orang nonton. Ini sama kasusnya seperti ramalan suku Maya itu kan. Akhirnya semua orang sibuk mencari-cari siapa sih suku Maya ini. Apa sih mereka ini. Oh ternyata suku Indian tuh. Oh ini tempelnya ternyata. Oh begini, 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 begini. Berkunjunglah mereka ke Meksiko kan. Oh ini yang di film itu katanya begini, 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 begini. Itulah. Kaitkan isu lokal ke wilayah internasional gitu loh. Contoh yang paling gampang itu adalah masalah WC gitu kan. Taruh lah ya. Misalnya di kampung. Taruh lah di Batak. Masalah WC yang paling menarik. Cara mengkaitkan isu WC ke dunia internasional gitu kan. Contoh lagi ini. Orang orang di Jawa orang-orang di Asia Buker itu Buker itu jongkok. Oke. Mau itu jongkok langsung jatuh ke sungai dan dibuang atau gali lubang jatuh kubur lubang. Gitu kan. Artinya dengan sistem jongkok kita tidak akan tersentuh apa-apa. Gitu kan. Oke. Kalau kita jongkok barangnya itu jatuh ke air dan langsung anjut di bawah arus air itu kan sama aja dengan konsep toilet. Jatuh kita flush gitu kan. Siram gitu kan. Nah ini alam sudah automatically gitu loh. enggak butuh teknologi lagi karena arus sungai sudah sudah apalagi kalau kita jatuhinya itu di sungai yang berbatu-batu yang berairan deras gitu loh. Kita cari batu-batu sudut mana yang buat posisi jongkoknya enak gitu kan. Nah ketika kita sudah selesai boker pun kita agak celupkan gitu sehingga air yang mengaris deras itu mencuci itu semua. Nah baru kita bangkit gitu kan. Ini lebih automatically lagi gitu kan. Gitu kan. Lebih teknologi alam sudah menyiapkan gitu kan. Nah datanglah beberapa daerah bilang tempat gua lebih keren lagi men. Kenapa? Gua gak perlu datang lagi. gua buka celana 5 menit yang berikutnya gua boker nih ya. Bendanya belum jatuh ke tanah aja babi hutannya sudah menelan gitu kan. Sudah disedot sama dia gitu kan. Bahkan mungkin dia jilat-jilat jadi bersih gitu. Gua gak perlu cebuk lagi. Karena si babi itu udah mencebokin gue gitu kan. Bahkan ampas itu gak terampas di atas tanah gitu. Langsung masuk ke babi hutan. Ini waktu jaman dulu di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan yang banyak babi hutan pasti mengalami hal-hal ini waktu jaman dulu. Di Thailand juga, Laos gitu lah. Masih. datang lagi satu lagi bilang tempat gue lebih keren lagi men. Gaur ulang masuk ke sebaik jatuh rebutan ikan dan ikan itu gue makan juga. Begitu kan. Misalnya begitu kan. Masalah WC. Nah, yang paling ribet adalah orang Eropa. Kalau masalah Boker gitu kan. Menurut dia, orang Eropa tidak bisa. Orang kulit putih tidak bisa jongkok. Mereka itu duduk. Nah, duduk. Gitu kan. Boker yang bagus itu adalah duduk, relax, baca koran, dengerin musik. Oke. Tapi tidak jongkok. Nah, dari segi kesehatan, katanya jongkok itu posisi yang paling benar untuk Boker. Tetapi dengan catatan, perutnya jangan buncit. Kalau buncit ya susah jongkok. Jadi maunya duduk aja. Nah, kalau masalah WC ini Anda kaitkan sebenarnya yang paling benar itu adalah jongkok. Dan yang salah itu adalah duduk. orang Eropa akan kebakaran jenggot gitu. Ini menjadi film inceran mereka. Siang nonton film bilang budaya gue A, 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 B, 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 gue pengen nonton film itu. Apa dia ngomong apa itu? Gini, gini, gini. Tapi pas habis dia nonton dia akan merenung. Tapi benar juga kalau jongkok itu memang posisi paling oke. Bukong kita enggak tersentuh oleh bakteri. Karena di saat kita duduk di kloset itu, itu kan masih ada bakteri. Jadi buat cewek-cewek itu lebih riskan gitu kan. Nah mulailah orang Eropa orang kulit putri ini berkuar-kuar juga. Makanya harus dilap dulu dong gini, 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 gini. Artinya mencari pembenaran juga. Artinya film ini akan dibicarakan. Nah yang paling gampang itu menurut saya buat orang Eropa kalau Anda mau langsung internasional bikin orang internasional itu enggak nyaman gitu. Pasti film Anda yang akan dicari-cari banyak orang. Paling gampangnya adalah bencana gitu. Film-film Hollywood itu rata-rata ceritanya adalah masalah ketidak nyamanan orang Amerikanya sendiri gitu. Kita kan didoktrin oleh Amerika itu seolah-olah di Amerika itu kriminal kulit hitam sangat berbahaya. Lo kalau jalan di Amerika itu ada orang kulit hitam nanti itu jangan dekat-dekat itu kayak di film-film itu nodong-nodong terus. Padahal aslinya enggak gitu juga di Amerika gitu. Justru orang kulit hitam ini jauh lebih baik daripada kulit putih aslinya kan gitu kan. artinya gini dengan ide kecil anda anda harus bisa membuat internasional enggak nyaman gitu kaitkan gitu lah kaitkan apapun kaitkan gitu kecil di kecil 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 Terima kasih.